Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya Blackburn Actual kali ini saya akan review airsoft keluaran dari topiomaroy yang sudah tidak asing lagi daripada penggiat airsoft namun disini saya coba review yaitu topiomaroy blok 17 generasi part pin 4 saya juga pernah pakai blok cuman merek yang saya pernah pakai itu KSC dan WE jadi sih untuk ini saya baru pertama kali jadi usernya blok topiomaroy katanya sih kalau topiomaroy kan korasinya bagus nanti kita coba cek sama-sama unboxing kemudian dan CCPS sama akurasi bagaimana sih workitnya blok keluaran dari topiomaroy ini hitun dan yang mana ya oke sekarang kita akan unboxing ini ini produk baru dari topiomaroy atau blok 17 gen 4 yuk mari kita unboxing ini oke terlihat disini kita punya satu unit satu magazine ini nantikan kita buka sampai ada di dalam sini kemudian ada tempat backstrap yang fungsinya untuk mengatur kembalian genggaman penkrips ini oke ini unitnya unitnya ABS ya ini ABS ini 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 sudah saya kasih oleh orang ini ini ada setokan bebek ini 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 kemudian ada 4 backstrap adik magasin santos ini kita coba buka ini konek kita ada cbb aksesoris juga buat di magasin dan ada apa nih oh ini pinnya pin buat di pin backstrap oh ini buat membuka pin backstrap tadi nanti kita akan coba cek juga EPS dan akurasinya ini api ini api oke akan kita cek EPS dari Glock 17 Toclimaroy memakai Corona X Cortex BB 0,2 oke coba EPS nya berapa bismillahirrahmanirrahim 372 oke oke 181 oke 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 ini kisarannya kita 320 fps oke tadi kita sudah cek fps dari 17 kita coba cek ambulasi disana sudah saya taruh plat sekitar 5 meter kita coba tembak dan lari gelok di bagian tempatnya ya oke itulah review singkat dari saya tentang gelok 17 gen 4 keluaran topiomaru yang terbaru hubung saya baru pakai juga keluaran topiomaru jadi yang memakai pengalaman pertama ya sebelumnya saya pernah memakai KSC kemudian KJW sama WE minusnya dari sekian merek tersebut gelok 17 dari topiomaru itu cuma ABS saja tapi kalau kita sandingkan dengan akurasi dan temakannya topiomaru juga lebih bagus kalau untuk lebih kelahan karena basicnya praktis keren jadi mungkin itu aja sih kalau dari saya topiomaru ini is working oke sekian review dari saya untuk gelok 17 sekian 4 topiomaru sampai jumpa di kesempatan selanjutnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax